Halo, Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi di channel Youtube Guru Online Baik langsung saja ya, sahabat guru online pasti ketika klik video ini sedang menghadapi masalah lupa password ya Nah, jika sahabat guru online lupa password dan ternyata di laptopnya pernah memasukkan password tersebut Jangan khawatir itu bisa dilihat kembali Segala password yang pernah kita masukkan ke laptop itu bisa kita lihat kembali Lalu bisa kita catat lagi Dan permasalahan lupa password akan selesai dan tuntas hanya dalam hitungan menit saja Nah, ingin tahu caranya ya? Kita lihat langsung video ini Nah, pertama-tama kita buka Google Chrome Nah, tampilannya seperti ini ya Kita buka tampilan Google Chrome-nya seperti ini Google Chrome-nya ya Lalu kita arahkan kursor ke kanan atas Menuju titik 3 yang ada di pojokan tersebut Nah, itu ada titik 3 Nah, klik saja ya Nah, titik 3 itu ketika kita mengarahkan kursornya ke situ akan muncul tulisan custom and control Google Chrome Nah, itu diklik saja Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini Klik yang setting ya Klik setting Maka akan berubah tampilannya seperti ini juga Nah, sesudah berubah seperti ini Kita arahkan pandangan kita ke kiri Yang ada tulisan berderet-deret itu di sebelah kiri Kita pilih yang tulisan autofill Ya, sudah ketemu ya Sepaling kiri ada tulisan autofill Silahkan diklik Tampilannya akan berubah seperti ini Nah, lalu kita pilih yang mana nih Kita pilih klik yang password manager Nah, maka ketika sudah diklik password manager tampilannya akan berubah seperti ini ya Ini saya tidak tarik ke bawah Karena jika ditarik ke bawah akan muncul semua password-password yang pernah masuk ke laptop saya Nah, ini nanti arahkan saja kursornya ditarik ke bawah Maka akan muncul semua password yang pernah masuk ke perangkat maupun akun sahabat guru online semuanya Semuanya akan nampak ya Nah, seperti ini tampilannya Nanti klik saja yang ikon gambar mata tersebut Maka tidak jadi deh lupa password ya Semuanya akan muncul kembali Jadi bisa di foto, bisa dicatat Ya, jadi gampang ya Mudah sekali hanya dalam hitungan menit Password yang lupa-lupa bisa kembali sekejap mata Silahkan dicoba dan semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax